mohon maaf ini ya hehehe jadi mukibun mukibun itu pasti panas kenapa? karena kita yang dijadikan andalan itu ya ujung-ujungnya kita punya buah alami sendiri, aduh saya ini malah malah apa namanya malah membocorkan rahasia ini bentar ya, siasam belum rokok tadi rokok saya mana tadi apa namanya kita sabar dulu beberapa sahabat ya kan D1 siap indol salafiqin, mukibun panas, habib panik kan Adha channel kitabnya nggak ada bedifnya itu kan katanya mah nggak ada itu, makanya tenang ya hehehe kitabnya nggak ada katanya sampai tujuh hari tujuh malam tapi saya itu dapet kitabnya itu malah lima menit, lima menit langsung saya dapet kitabnya, masalah pdfnya ya jadi nggak perlu jauh-jauh apa namanya nggak perlu jauh-jauh ke Iraq gitu ya nah tuh mukibun saya ada tuh ya, Kang Pemburu Berka kitabnya ada pdf tapi beda versi sampulnya, ya nggak masalah yang penting isinya sama hehehe isinya sama, penulisnya sama dan orangnya juga sama yang nulis paling ada tambahan hehehe paling ada tambahan nah mukibun saya ada cerdas dikit gitu loh hehehe jadi nggak harus nggak harus jauh-jauh ke Iraq ya sebentar lah saya ngerokok dulu santai ya ini mukibun saya itu coba coba ini loh ngalem saya gitu pecinya baru gitu kan keren gitu harusnya gitu mukibun itu hehehe 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 Kang Purwanto anda menyerang habaib itu pilihanmu terserah kamu emang dipikirin tapi saya sebagai mukibun anda buli anda zulimi itu hak-hak adami semoga dapur dan sumbermu kering berdebu al-fatihah jana yang membuli anda siapa Pak Purwanto saya kan menyebut mukibun emang anda mukibun kan saya pakai K bukan H bukan H bukan H maaf langsung aja ya sahabat-sahabat ya supaya karena ini udah tengah malam ini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah perhadirin pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kemarin itu ada satu seorang youtuber yang mengatakan bahwa ada satu kitab namanya Uyatul Iktisar itu ditulis oleh seorang Syed dari Marga al-Uredi dan beliau asalnya adalah dari Hira kemudian apa namanya beliau itu menuliskan menuliskan nasabnya Bahlawi lalu bagaimana apakah ini termasuk dalam kata bukori mengisbat atau tidak yaitu bebas ya terserah menganggap itu mengisbat silahkan moga bodo amat tapi tentu ada satu hal yang menarik bahwasannya satu ada beberapa catatan ya satu bahwasannya kitab ini sangat mudah diakses bahkan tidak perlu 7 hari 7 malam untuk mendapatkan kitab ini tapi hanya cukup 5 menit saja 5 menit saya langsung mendapatkan kitab ini ya meskipun katanya beda versi ya tetap aja meskipun apa namanya beda tahun berarti beda tahun beda cetakan tapi mualifnya sama isinya sama nah dan kalau di youtube nya itu kan gak menyebutkan itu kan ada catatan kaki ya ada catatan kaki tapi catatan kakinya itu ditutup pakai suara itu kan supaya gak kelihatan tentang anak bangsa satu dua tiga bagi anda berapa bagi saya satu kan isinya bahwa isinya sama bahwa di dalam kitab itu tercatat nasabah alawi iya betul nanti dulu makanya sabar makanya sabar mengibin saya pengguna berkah ya nih namanya woyatul ihbisof keanstadriksa dan tiladhar woyalihil mustadra persis itu dengan dengan apa namanya dengan judul judul lagi dengan ya betul dengan judul kitab yang yang diunggah oleh Gus Rumel itu ya karena kalau yang diunggahkan ini nih sebentar yang diunggahkan ini yang diunggahkan ini yang diunggahkan ini aduh persis gak buang sama sekali ya yang diunggahkan ini nih woyatul ihbisof yansa yusadatiladhar woyalihil mustadra itu persis bos persis dan memang di dalam kitab tersebut itu menyebutkan nasabnya Pak Alawi yang kemudian disebutkan dengan al-ureidi gitu kan sebelum kesana ya sebelum kesana mari kita lihat bagaimana mukaddimah atau pendahuluan dari kitab woyatul ihbisof yansa yusadatiladhar ya nah mari kita simak nih bismillahirrahmanirrahim quallallahu ta'ala innallah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrona ala ala alamin zurriyatan ba'duha min ba'd wa allahu samirun alim terus langsung saja amma ba'du fa ilmul ansab ilmun azimul qadr ilmu nasab itu adalah sebuah ilmu yang agung kadernya jari lushan yang kondisinya itu agung wa manatul fakhr yang merupakan pusat dari kebanggaan bujalibul ihtizaz dan yang menarik kemuliaan faqala azamin qail udhu mi abaihim hu aqsadu indallah pangillah mereka wahai muhammad untuk ayah-ayah mereka dan itu lebih adil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala waqala sayyidul insaniya dan berkatalah pemimpinnya kemanusiaan yaitu nabi yun al-kariyum nabi kita yang mulia ta'allamu ansabikum ta'allamu ansabikum pelajarlah nasab-nasab kalian litasilu arhamakum agar kalian itu menyambung silatur rahmi fa inna silatur rahim mahabbatun fil ahal ya karena silatur rahmi itu itu merupakan kecintaan kepada keluarga masrotun fil mal membuat kaya dalam harta mensatun fil ajal dan membuat telat atau mengurangi lah ya mengurangi ajal atau memperlambat ajal merdotun dirab dan juga meridui Tuhan jadi sebenarnya untuk pembukaan ini saja ya ya betul alamat 31 itu anda tahu tuh untuk pembukaannya ini saja dalam hadis nabi itu bahwa pelajarilah nasab-nasab kalian agar kalian itu menyambung dari silatur rahmi kalian ya ini tujuan dari mengetahui ilmu nasab itu adalah agar kita menyambung silatur rahmi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain hmm dengan apa leluhur yang jauh agar kita mengenal memang tidak jelas gitu ya sebentar aduh isi kebalik doang ya biasanya pakai jazz sih ini pakai kaya ginian tidak jelas suaranya aman banget suaranya tidak tidak pede sama gelar hati itu sekarang sudah tidak pede jelas kok jelas katanya gitu ya hmm jelas nah ini lebih jelas barangkali ya kemudian apa berarti tujuan dari mengetahui atau mempelajari nasab itu agar menyambung silatur rahmi bukan untuk membangga-banggakannya apalagi mengatakan oh nasab kami adalah nasab yang paling mulia sedunia enggak enggak kayak gitu hmm bukan lama-lama saya lihat jazz itu makin makin krempeng itulah fisik saya gitu hehehe kangencing waalaikumsalam hehehe siapa aman ya aman hmm bukan mengatakan oh nasab saya itulah nasab yang paling suai sedunia sementara untuk mencari satu nama aja sambil saya ini gak ketemu-ketemu ya Allah itulah nasab yang paling suai sedunia ya sahabat-sahabat ya hmm lanjutlah lanjut jadi tujuan dari seratu rahmi eh tujuan dari mengetahui nasab itu adalah untuk menyambung tali seratu rahmi menambahkan kecintaan kepada keluarga dan juga dapat menjadi sebab apa namanya memperbanyak harta ya karena disitu ada ada interaksi gitu kan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain dan juga membahagiakan serta membuat Allah subhanahu wa ta'ala itu rito betul kan lo mau buktikan kan ubed manusia hehehe wanita dika wabanihtasat oke wanita dika harusahari sal-islam wala'idhamil ushar bisini iqonu nalmiroh dan seterusnya ya wa minali ihtimamat ee 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 itulah lah ya ini ditulis pada tahun 1967 oh berat cukup lama ini gak tau nih musonifnya ini apakah masih hidup untuk meninggal ini jadi kalau meninggal ya gak mungkin ya gak mungkin beliau itu akan menambahi isi dari kitab ini coba saya cek ya coba saya cek apakah musonifnya itu meninggal atau tidak karena saya kurang persiapan serius ini ee coba biografinya kayak gimana ee coba walid yusuf al quraidi coba ya sederuuh almarhum muda ini almarhum muda ini coba tahun berapa boleh meninggal ini ya jadi siapa sayyid walid yusuf al quraidi al quraidi itu ternyata sudah meninggal ya yaitu rahimah Allah itu karena memang untuk kitab ini sebenarnya selesai pada tahun 1967 hmm jadi tulisan ini cukup baru ya atau cukup lama lah ya karena ini 1967 hmm di badat wah ini lalat ini sahabat sahabat eh bentar 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 ini lalat ini ya begitu di cek biar gak kaya imat nanti hoax lagi malah malu iya ubedilah itu di cek apakah sosok-sok yang fiktif atau sosok historis gitu biar gak malu nantinya ya aku berluaton hehehe 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 aduh masya Allah umur berkah live di room mudah penontonnya sampai 100 oh sehat selalu amin hmm amin ah nah entar entar nah tadi bisa ini gak bisa lagi lah al-mukir ra'is lisa datil uredi yun ar-fusini yun jenang ya nah lihat jadi 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 bila sudah al-marhumnya udah gak ada berarti kemungkinan besar bahwa disitu tidak ada penambahan gitu ya karena memang tulisan ini buku ini itu ditulis pada tahun 1967 jadi udah berapa udah 50 tahun yang lalu ini cukup lama itu nah lalu bagaimana dengan isinya silahkan anda buka di halaman 30 hmm jadi halaman 30 itu menyebutkan salah satu keluarga dari al-uraidi hmm 31 nah al-alawi al-uraidi al-fusini wa massi wa massakinuhum fil bahrain wa yitolak alaikum qabiletu al-alawi nah ini halaman 30 ya halaman 30 nah gak bisa gak itu gak situlah udah udah ninggal lah intinya ya terus mereka itu di bahrain tempat tinggal mereka itu di bahrain dan mereka itu dinamakan qabilah al-alawi nah tapi disini tidak menyebutkan ba'alawi terus hmm al-imam ali ibn Abi Talim memiliki anak Husein al-Syahid memiliki anak Husein al-Abidin Imam Muhammad al-Bakir Imam Jafar al-Sadiq kemudian Ali al-Huraidi kemudian Muhammad al-Akbar al-Nakib kemudian memiliki anak Isa anak Ibn al-Basroh kemudian al-imam al-Sayyid Ahmad al-Muhajir ilallah ini al-Muhajir ilallah ini ini udah udah masuk dalam kategori apa namanya pengaruh ba'alawi jadi kitab ini sudah ada pengaruh ba'alawi disini ya oke dan untuk referensinya oke kebawahnya itu coba al-Izain al-Abidin Muhammad Syamsuddin Ja'far Kiwamuddin Mas'ud Wajibuddin Hasan Majdurddin Ja'far Kiwamuddin Ashraf dan seterusnya nah itu ini sebagaimana tertera-tertera dalam kitab Tohfatul Az-Zahar wa'zulalul Anwar wa'zulalul Adhar karya dari Udhamid bin Shadqam itu ya kemudian apa di bawahnya ini sudah di Bahrain ya nah kemudian untuk al-Alawi al-Uridi wa'zakinuhum al-jaziratul al-Arabiyah wal-Yaman wa'z-Somal wal-Madagaskar wal-Hind wa'indonesia wa'zharufuru'ihim dan yang paling terkenal dari cabang-cabang dari keluarga ini adalah al-Sakafu'al-Lapa so'al-Idru so'al-Aidid do'iruhum jadi ini inilah yang dimaksud dengan Bahlawi ini ya inilah yang dimaksud dengan apa dengan Bahlawi nah mari kita coba kita lihat apa yang menjadi referensi atau maroje yang digunakan dalam kitab ini ya maroje yang digunakan dalam kitab ini ya itu adalah khidmatul asyirah bitertib watal khais watadiyil Syamsir do'irah li Sayyid Ahmad bin Abdullah as-Sagaf al-Alawi ya Allah ternyata yang menjadi rujukan pun adalah kitabnya Pak Alawi sendiri ternyata jawab lagu saya sopan kok apa yang dijawab saya tadi baca nggak ngelihat ah saya mana tadi ah coba diulangi diulangi ya oh ini ada sahabat saya ini yang penembahan bangkit lah Nusantara cus sehat-sehat amin jadi meskipun ini adalah kitab yang lain ya kitab yang ditulis oleh seorang al-Ureji keluarganya apa tadi namanya itu keluarganya adalah keluarga al-arhim ya al-arhim ya dan menuliskan kitab woyatul ikhtisar fiyan sadis sadatil apa ini jangan lupa saya sadatil adhar woyatul ikhtisar fiyan sadis sadatil adhar tetap perunjukannya hanya kitab ini sahabat-sahabat ini khidmatul asyir wa karya dari Ahmad bin Abdullah segaf ah pengen cepat kesitu kita lain bareng siap hehehe jadi meskipun kitabnya adalah kitab dari seorang ulama yang ada di Iraq ya yang bernama woyatul ikhtisar fiyan sadis sadatil adhar tetap perunjukannya kitab khidmatul asyir wa karya perunjukannya kitab syamsudul hiroh berarti pendoai bos sama aja ini kitabnya balawi juga sumbernya maksudnya ya ada sumbernya yang masih sungur-sungur balawi berarti gak ada data-data yang balu berarti berarti sama saja ketika kita itu membahas tentang kitab ini ya tentang kitab ini woyatul ikhtisar fiyan sadis sadatil adhar sama saja kita itu membahas kitab-kitabnya balawi seperti syamsudul hiroh betul cuma kupas di tukang ubiin drive begitu juga dengan khidmatul asyir wa berarti sama saja gak bakal ketemu yang bernama ubi itu siapa ya katanya imam katanya muhadi tapi mana buktinya gak ada buktinya itu bentuk-bentuknya adalah alir na'u bakar asakron tukang ubiin drive itu timas aku nunggu-nunggu dua jam ternyata kau pas ya Allah enggak kan enggak ya enggak ya enggak terus enggak punya ilmu telepati makanya enggak percaya habibu harus telepati dulu ya baru saya percaya kamu amat es Andi gondes semangat Gus jangan nyerah harus antara harus antara Allah jinawi amin 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 kak Andi ya berarti meskipun kita ingin ditulis pada tahun seribu sebilan ratus enam puluh tujuh tetapi tetep rujukannya ya kitab-kitab ini aja khidmatullah asyirah dan khidmatullah asyirah merupakan lingkasan dari Isyamsutu Hiram berarti meskipun data itu disebutkan ya berarti data itu disebutkan di dalam apa namanya kitab woyatul ikhtisafian sadisadatiladhar tetep itu kitabnya bahlawi rujukannya nah rujukannya kitab bahlawi dan seperti kemarin yang saya sampaikan maksudnya tidak perlu nunggu tujuh hari tujuh malam enggak perlu jadi cukup lima menit saya langsung mendapatkan kitabnya ya Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Aduh Aduh coba kita lanjut ya coba kita lanjut ya mana tadi alaman 3.1 ya mulai dari Ja'far As-Sadiq kemudian Ali Al-Ureydi kemudian Muhammad Al-Akbar Naqibul Madinatil Munawur Al-Qasra Isa Naqibul Basra Ahmad Al-Muhajir Ilallah Al-Abah kemudian Ahmad Al-Muhajir itu miliki anak Ali Aqibu Hufir Ramlah kemudian 2 Husein Aqibu Hufir Ramlah Husein Aqibu Hufir Nisabur 3 Muhammad Aqibu Hufir Rayyul Basra nomor 2 Aqibu Hufir Rayyul Basra nomor 2 Aqibu Hufir Rayyul Basra kemudian selanjutnya As-Sayyid Ubaidillah Aqibu Hufir Hadrumut menurunkan Alwi Muhammad Alwi Aliyahul Qasem Muhammad Syahid Mirbad ini namanya ini namanya ini atau nama-nama yang disebutkan ini tokoh fiktif atau tokoh yang yang historis ya saya bingung itu sahabat-sahabat ini tokoh historis atau tokoh fiktif ini ya jadi intinya itu sahabat-sahabat ya meskipun kitabnya beda penulisnya beda bahkan dari marga yang lain tetapi rujukannya sama mentok-mentoknya itu adalah kepada Syah Ali bin Abu Bakar Asakron ketika kita itu melusuri Ali bin Abu Bakar Asakron yang nanti pada ujung-ujungnya akan menemukan kerancuan mengenai siapakah sebenarnya Ubaidillah apakah menjadi leluhurnya leluhurnya siapa namanya Ali bin Abu Bakar Asakron yang bernama Ubaidillah kemudian kebawahnya Alwi kemudian kebawahnya Muhammad kemudian kebawahnya Alwi kemudian kebawahnya Ali Ali bin Ali Qalik Qasam sementara Ali bin Ali Qalik Qasam itu yang diklaim bahwa penyebutan namanya di dalam beberapa kitab misalnya seperti As-suluq itu bakatil ulama iwal muluk kemudian dalam kitab Tufatul Zaman Fitariq Suadatul Yaman kemudian Al-Khazroji itu Iqdul 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 Fakhirul Hasan karya dari Al-Khazroji kemudian dalam kitab Tufatul Khawas ya karya Ahmad bin Abdul Latif Tashirji Az-Zabidi nah itu sama sama menyebutkan Ali bin Baalawi siapa Ali bin Baalawi sementara kalau dalam kitab Tufatul Khawas itu meninggalnya 750an dan mustahil untuk menjadi leluhurnya Baalawi yang bernama Ali bin Ali Mereka berarti intinya adalah bahwa memang tidak terkonfirmasi dan itu memang adalah cocokologi ketika menemukan nama yang sama padahal itu tokoh yang berbeda mereka katakan itu adalah leluhur mereka dan seperti yang saya jelaskan berkali-kali bahwasannya ketika sebuah nasab itu adalah sebuah nasab yang cangkokan kemudian sejarahnya itu adalah sejarah yang buncengan sejarahnya adalah sejarah yang palsu maka tidak mungkin bisa diverifikasi dari data-data eksternal ya tentang leluhur-leluhur dari tokoh-tokoh yang dibesar-besarkan itu karena seolah satu tanda ya seolah satu tanda akan kepalsuan dari sebuah cerita akan kepalsuan dari sebuah nasab itu adalah tidak bisa dikonfirmasi melalui data apapun yang pentingnya seperti yang dikatakan sebagai seorang imam yang berburu-buru kepada Abu Talib al-Makki begitu juga dengan Alwi bin Ubedillah yang dikatakan sebagai imam yang dikatakan sebagai muhadis yang dikatakan sebagai ulama yang besar dan menyebarkan banyak ilmu tapi tetap ketika itu adalah tokoh yang palsu maka tidak bisa untuk dikonfirmasi dari data apapun gitu ya sahabat-sahabat ya ini semua karena Allah lato-lato Muhammad S. memang salahnya apa nyangkok? pohon aja bisa dicangkok betul kalau pohon itu bisa dicangkok sehingga dia akan berbuah dan membuah manfaat bagi orang lain tapi kalau nasab yang dicangkok itu yang dijonjol Nabi Muhammad loh apa enggak bahaya tah sehingga dia itu akan mendekati kepada masyarakat maksudnya dalam darah saya terdapat darah suci sementara sementara ya untuk data-data atau untuk membuktikan itu semua itu tidak bisa gitu loh itu yang yang bahaya adalah memanipulasi atau memanfaatkan nasab yang diklaim sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah S.A.W. masyarakat tetapi tidak dibuktikan dengan data apapun gitu loh sehingga itu mengakui nasab yang lain menolak ya itu ya hak mereka gitu kan karena kalau dalam apa kaedah-kaedah nasab itu kan sudah jelas bahasanya dalam sebuah nasab itu harus diverifikasi apalagi nasabnya diklaim sebagai nasab yang paling suai sedunia tetapi kalau tidak bisa dikonfirmasi oleh data apapun maka meskipun ada pengakuan dari seribu ulama yang gak ngefek itu ya mengurut berkah ya mungkin saya hmm nasab palsu harus ditolak karena nyangkut nasab sucinya nah Rasulullah S.A.W. tembakan supunya otak dia aduh masya Allah masya Allah jadi intinya gitu sahabat-sahabat ya jadi meskipun kita punya itu lain kita punya beda namanya beda alirnya beda tapi sumbernya sama yaitu ini khidmatullah S.A.W. begitu juga dengan sabstruktur T.A.W. yang ujung-ujungnya itu kepada alih benda'ubah kerasa kron gitu loh nah kemarin kan sudah beberapa kali saya sampaikan mengenai apa saja yang menjadi referensi yang digunakan oleh Habib Abdurrahman al-Mashkur dalam kitabnya sabstruktur T.A.W. ini ya coba kita lihat nah ini 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 sabstruktur T.A.W. ini ngaku nih jadi ini ngaku prank bebal wal mukibin dong bus prank bebe wal mukibin betul betul kan di satu itu betul ini ya ini ini kalau kalau next saya baca kanya satu persatu ya untuk samsung the hero dan juga apa namanya dan juga apa khidmatul asyarow mana ini apa beda ya sebentar benda berada dan berada dan berada dan berada coba dulu pernah saya angkat itu nanti tinggal di ini aja ya tinggal di telah lagi itu yang yang saya sampaikan dalam konten beberapa bulan yang lalu itu mengenai kitab Syamsudu Hiroh jadi memang untuk Syamsudu Hiroh itu ada satu manuskrip yang hanya 25 lembar kemudian satu cetakan dari Haidar Abad itu di India kemudian cetakan yang satunya adalah cetakan ini cetakannya Muhammadiyah Syahab ya sebentar nggak disebutkan ya kalau di kalau di manuskrip nyata disebutkan itu dan lupa itu ya itulah ya siap nah kemudian untuk kitab ini Hidmatullah Syirah jadi Hidmatullah Syirah itu karya dari Hadid Ahmad bin Abdullah segal ya dan ini meninggalnya pada tahun 1950-an ini kitabnya hanya saja untuk kitab ini itu di cetak pada tahun 1964 jadi sebelum sebelum di cetaknya kitab tadi yang kita uraikan sama kita lihat bagaimana uraian dari Habib Ahmad bin Abdullah bin Mohsin Al-Sugaf Al-Sugaf nah ini kotanya ada ya ternyata ya nah ini ini Habib Ahmad bin Abdullah Al-Sugaf nah oke khidmatullah Syirah bitar-tip kotel khiswa tadjil syams al-zuhiroh tajam atur mu'alif udah ya jadi beliau meninggal dah 13-6-9 ya tahun 15-an lah atau 49 itu ya nah muka di mana nih Alhamdulillah dan seterusnya Nantika saya melihat kitab syams al-zuhiroh karya dari Imam al-Allama al-Nasab al-Muhakik al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussein al-Mashbur meskipun bentuknya itu kecil yang mencakup itu telah mencakup penjelasan mengenai leluhur kabilah-kabilah dari Bani Alawi maksudnya Al-Khazrumiyin dan juga cabang-cabang dari leluhur leluhur itu itu merupakan ringkasan yang ada dalam musyajjar yang detail itu kitab ini adalah satu kitab yang cukup unik dalam babnya sekiranya kitab ini mencakup penjelasan mengenai leluhur leluhur-leluhur dari ka'af seluruh kabilah-kabilah ba'alawi al-Hadrumiyin hina sakanu bihadrumut hawalai'am telesmiah wa thamaniyata'asyar mulai dari tahun 318 sejirah ilah wakti ta'lifi danikal kitab sampai penyusunan kitab tersebut tahun 1307 wakti ahsa itu tilqal qaba'il fabalagat kitab di lihada'am 1365 aqthar min thalathmiah kabilah jullu hamadqurn ul-kita dunusyari ilaihi dan saya telah menghitung ya kabilah-kabilah itu ternyata sampai sekarang itu pada tahun 1365 cerita 1945-an itu itu mencapai 300 kabilah oke lanjut dan apa termasuk hal yang lebih dalam menyebutkan apa kelebihan dari kitab tersebut adalah bahwa musallif kitab itu ya kitab samsutlahirrah itu menyebutkan tempat-tempat kehijrahan dari kabilah-kabilah tersebut dan penyebutan daerah-daerah yang mereka tempati atau yang menjadi tempat hilir mudiknya mereka para balawi dan menyebutkan apa yang dia tahu mengenai beberapa tempat kewafatan dari tokoh-tokoh balawi atau sejarah-sejarah balawi padahal kitab tersebut tidak melebihi 83 halaman oke waktu itu biar kita dan seterusnya kemudian dan setelah saya habiskan waktu dalam pencarian akan hal ini maka harkat himmati saya semangat saya semangat untuk untuk kembali menaktifkannya dan menjadikannya sebagai Bapak wajal tuhu biuslu bin sahla adal bahif al istifadatu minhu biduni kabiri anain dan mudah bagi seorang yang mencari untuk mengambil faidah dari kitab ini tanpa sedikitpun kesuliha kesulitan dan seterusnya dan seterusnya ini oke terus ini itu intinya ya ini isi dari kitab apa namanya kitab khidmatul asyirah itu musyajar banyaknya bukan musyajar ya lebih kepada bagan ya bagan lebih kepada bagan-bagan seperti ini ya dan kitab inilah yang menjadi rujukan dari kitab huayatul ikhtisar Fiansha Bissadatil Adhar tadi nah nah dari kitab ini yang kemarin diangkat itu sama seorang mukibin ya youtuber mukibin nah jadi ini sama aja nih isinya sama Gus eh Kang D1 nih Kang D1 saya sudah menemukan kitab sezaman Gus sezaman dengan Al-Hadir Topnik Asgaf Al-Ghullah Sekilu Al-Hadir Bakar Bin Demit jadi suhih Gus nasabahnya sebagai cucu badak bahkan siapa namanya Said Mahdir Rojai pun mengakui kan maksudnya kalau itu adalah cucunya Ubedillah Bin Ahmad Al-Muhajir kalau dalam kitab-kitab nasab itu enggak ada itu Al-Muhajir yang ada adalah Ahmad Al-Abah atau Al-Nafat kan eh jadi kata keiman itu ya siapa Said Mahdir Rojai itu hanya nge-prank saja kan gitu hehehe gitu ya jadi meskipun apa namanya meskipun kitabnya itu adalah kitab yang ditulis oleh orang lain ya oleh seorang yang hidup atau seorang yang bernama Walid Bin Yusuf Al-Ureydi Al-Fusaini ini tadi yang saya contohkan tadi tapi tetap ujungnya adalah kitab ini kitabnya Mahalami sendiri dan ini ditulis pada tahun 1950 jangan tampilan kitabnya saja yang dijadikan tampilan coba dibuka lagi kitabnya Musyajar Al-Wafi bos yang dari Al-Nusawi siap siap ini yang just lima ya yang saya buka ya Al-Nusyajar Al-Wafi itu alam berapa tadi itu ya nah ada lagi kitab yang Al-Nusyajar Al-Wafi ini kan Al-Nusyajar Al-Wafi kan ada tenang sudah saya siapkan itu siapa mungkin saya ya kambung buruk berkah ini sudah tadi alaman berapa ya ini alaman 45 kalau tidak salah itu alaman 45 nah mulai dari 44 nah mulai dari 44 nih mulai dari 44 alaman 44 kekelihatan ya 44 Al-Nusyajar Al-Wafi yang karya dari Al-Nusawi oke sebelum kesana ya saya baca mungkin dimana terlebih dahulu akan lebih jelas jadi dari dari siapa namanya keturunan-keturunan dari Musa Al-Kadhim itu kan disebut Al-Musawi ya kan dan mereka itu adalah satu kabilah yang paling banyak cabangnya diantara kabilah-kabilah yang lain dan mereka itu adalah apa namanya cakupannya lah yang paling luas daripada yang lain begitu juga apa kecapaian 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 kesulitan kesulitan kepayahan kepayahan itu pun mereka lah yang paling paling besar apa namanya kesulitan-kesulitan yang mereka alami nah kemudian wajah insyaallah setelah terbesar ini untuk dia terlima kali biarun nur berlut suami minallah wa karna hajna ok 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 terus sebentar anujum ok tadi alaman 45 atau 44 jadi alaman 44 oh mualiknya siapa tadi lupa saya mualiknya itu Husein Abu Sa'idah Al Musawi Husein Abu Sa'idah Al Musawi dan itu masih hidup kayaknya karena ini tahun 96 ini untuk cetakan pertama dan cetakan kelima itu pada tahun 2011 belum lama kan baru 4 tahun yang lalu kan eh baru 13 tahun yang lalu tadi saya jelaskan di alaman 44 ya halaman 44 halaman 44 ini memberikan atau menggambarkan tentang musajarnya siapa namanya keturunan dari Ahmad Al Abah ini saya jelaskan lagi tenang Aqqab Ahmad Al Abah Ibn Abul Hussein Isar Rumial Akbar An-Nakib Bin Muhammad An-Nakib ya beliau memiliki 3 anak 3 nih kalau yang tadi itu 4 kan kalau yang dalam kitab apa namanya itu menyebutkan 4 ada Alwi Husein Alwi Husein Muhammad sama Ubedillah kalau disini hanya menyebutkan 3 orang saja itu siapa Abu Alwi Abdullah ini ini kalau ini versinya beda ini Abdullah kalau tadi kan Ubedillah kalau disini Abdullah ini dalam kitab Al-Mushajar Al-Wafi Pak Eza nanti kita lihat referensinya dari mana itu Fatul Azhar kalau tidak salah Abu Jafar Muhammad nah kemudian Abu Jafar Muhammad nah kemudian yang ketiga adalah Abdul Hasan Ali Jain Al-Abidi berarti ada 3 saja ini ya Tufatul Azhar ya kita lihat nih rumusnya bagaimana ya sebentar ta-ha-zad rumusnya bagaimana dari kitabap saja ini diambil ta-zad Tufatul Azhar benar ta-ha-zad kemudian ada 2 tahdi tahdi bulan sah nah kemudian oke 50 sekian hmm hmm amadda umnatutolim nah berarti untuk referensinya hanya 3 ini jadi Abu Alwi Abdullah ini ya yang disebutkan dalam sini ini Abu Alwi ini kurang jelas ya nah Abu Alwi Abdullah nah itu rakanisinya adalah Tufatul Azhar seorang ulama pada abad kesebelah sijriyah namanya Doamin bin Shadqom Doamin bin Shadqom Doamin bin Shadqom Al-Husayni adalah seorang ulama ahli nasab yang ada di Madinah dan memiliki banyak kitab-kitab nasab seperti Tufatul Azhar wa Zulalul Adhar fi nasabi as-sadatil anwar kalau tidak salah itu ada 3 jilid ya dan beberapa waktu lalu juga kita bahas dan bagaimana dalam kitab tersebut ketika menyebutkan putra dari Abdullah yang lain itu cukup rancu kan itu diklaim bahwasannya siapa namanya Abdullah ini memiliki satu anak yang namanya Alwi nanti disebutkan itu bukan namanya Alwi ya salah satu anaknya itu bernama Ismail yang diklaim oleh Habib Alwi bin Tahir Al-Hadad itu sebagai Basri atau aliasnya itu adalah Basri dan Basri menurunkan anak yang bernama Salim bin Basri nah Salim bin Basri yang satu zaman dengan siapa namanya Ali bin Muhammad bin Jadid dan ternyata disini tidak terkonfirmasi sama sekali bahwa Salim bin Basri yang kemudian di dalam kitab Hulur Mubaha Iubawi ya itu tidak sinkron dengan keterangan yang ada dalam kitab ini gitu loh ya disini dijelaskan nih disini ada nih digambarkan ya disini nah disini digambarkan dan dulu sudah saya jelaskan juga itu jadi Abdullah ini memiliki dua anak yang satu itu namanya adalah Alwi yang kedua itu adalah Ismail dan Ismail itulah diklaim ya oleh keluarga Ba'alawi sebagai seseorang yang bernama Basri dan Basri ini Basri ini memiliki tiga anak yang bernama Tawhir kemudian bernama Ahmad Al Marhaj kemudian Hasan Al Barq dan Tawhir memiliki anak Barqa kemudian menurunkan Husein menurunkan Musa menurunkan Husein dan seterusnya dan ini bisa ditelah di dalam kitab Tuhfatul Azhar karya dari Tawamin bin Shatqom nah kemudian disini kan menyebutkan siapa namanya eh dalam Rasulullah Ismail dan Ismail menurunkan tiga anak baik itu Tawhir baik itu Ahmad baik itu Hasan coba di kitab-kitabnya Ba'alawi apakah ada keterangan kitab tersebut gak ada bos gak ada bahkan Salim bin Basri bin Salim bin Abdullah bin Basri kalau tidak salah itu itu tidak terkonfirmasi dalam kitab Tawfatul Azhar jadi itu campokannya dari mana itu oh diketawin Bebek ya kenglecah ya diketawin Bebek aduh makanya tambah lalanjung pan ee lanjung lalanjung bepokonaman nah kemudian disini ada tambahan lagi bahwa ee apa namanya ada penyebutan juga Abdul Malik ee ada Abdul Maliknya ini 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 referensinya dari mana ini hehehe ini referensinya dari mana ini coba 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 ini referensinya saya yakin dari samsul Zahira ini hehehe misalkan seperti tadi Muhammad sahib Mirbad memiliki anak Abdullah Ahmad kemudian Alwi kemudian Ali kemudian Ali eh maaf kemudian Alwi dulu Alwi Amlfaqih ini memiliki empat anak namanya Abdul Rahman kemudian Abdullah kemudian Ahmad kemudian Abdul Malik yang Abdul Malik ini ini merupakan leluhur dari wali Songo katanya hehehe kemudian Alwi maaf Abdul Malik ini memiliki dua anak yang satu namanya Al Amir Abdullah Khon yang kedua namanya Alwi Khon kemudian Abdullah memiliki anak Ahmad Syah Jalal Ahmad Syah Jalal memiliki anak Jamaluddin Hussein Jamaluddin Hussein memiliki Ibrahim Zainuddin yang ini diklaim sebagai Ibrahim Assamarkandi gini lah ya hehehe kemudian Ibrahim Assamarkandi itu memiliki anak namanya Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel kemudian Muhammad Sunan Giri kemudian Ali Murtado saya gak tahu itu Ali Murtado siapa itu kemudian Sunan Giri memiliki anak Ibrahim kemudian Sunan Ali kemudian Ali Murtado memiliki anak pangeran kemudian Suhan Ali memiliki anak Muastakfadullah kemudian memiliki anak pangeran kemudian memiliki anak Umar Al-Khatib kemudian memiliki anak Abdul Rahman kemudian memiliki anak Muhammad ini gak tahu nih dari mana ini sumbernya ya gak disebutkan sama sekali sumbernya ini jual hasil ini tetap mau bagaimanapun ya mau bagaimanapun meskipun yang menuliskan itu adalah dari apa dari keluarga Al-Musawi ya dari keluarga Al-Musawi ya dan kitabnya ini terhitung kitab yang baru nah tetapi ketika memang sumber-sumbernya itu adalah dari kitab-kitab Bahlawi sendiri ya sama aja sama aja kita membaca kitab-kitabnya Bahlawi seperti kitab Khidmatul Asyiroh begitu juga dengan Syamsul Duhiroh ataupun kalau yang lebih apa kuno lagi atau lebih lama lagi yaitu kitab Al-Masru Uruwi ataupun kitab apa namanya Khurub-rubaha gitu atau Al-Masru atau misalkan yang lebih lama dikit yaitu kitab aduh saya sampai lupa itu Al-Masru Al-Khatib Al-Jawur Shafaf gitu yang saya sebut sebagai sebuah kitab yang Khurubah gitu ya berhasil lah karena ini udah mau ini udah jam 12 nah karena udah jam 12 saya juga mau istirahat berhasil kesimpulan dari apa yang tadi kita jelaskan dari dua kitab yaitu kitab Al-Mushajarul Kasyaf kemudian dari kitab Al-Mushajarul Kasyaf Al-Mushajarul Wafi kemudian kitab Tuhfatul Al-Tuhfatul Al-Wayatul Ikhtisar Fi Ansabi Sadatil Adhar ya karya dari Sayyid Walid Yusuf Al-Uraidi meskipun ya meskipun nama kitab itu berbeda kemudian disusun pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh Masehi tetapi tetap menunjukkannya kitab itu-itu aja gak ada yang baru berarti ketika membaca kitab itu sama saja membaca kitab-kitabnya Bahlawi nah ketika membaca kitab-kitabnya Bahlawi Uwilillah itu tetap jadi satu jadi satu kerancuan juga nah begitu juga dengan apa namanya kitab Al-Mushajarul Wafi jadi untuk yang yang siapa namanya Abdullah itu itu bersebut dari kitab Tuhfatul Azhar untuk-untuk ke abad sebelas untuk-untuk ke abad sebelas dan memang tidak akan ketemu itu satu kitab nasab yang lama yang sejaman dengan Uwilillah atau sejaman dengan Ahmad bin Isha itu memang tidak akan ketemu tidak akan ketemu bahwasannya bahwasannya Uwilillah ini adalah benar-benar anaknya Ahmad bin Isha karena memang sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada dalam kitab nasab itu itu menyatakan harus terkonfirmasi dari kitab-kitab sejarah dan juga kitab-kitab nasab kalau memang tokoh-tokoh yang fiktif atau nasabnya adalah nasab yang capokan nasabnya adalah nasab yang palsu yaudah tidak akan ketemu itu bos apalagi dalam apa namanya hasil tes DNA gitu kan itu kan biasanya ada peta migrasi nah migrasinya mereka kedatangan leluhur dari Ali bin Abba Kerasakrong itu itu adalah pada tahun 600-700 hijriahan jadi untuk mencari nama Uwilillah ya nggak bakalan ketemu ya itu 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 adalah peta migrasi yang ada di dalam DNA-nya ya oh jadi pada kali itu saja ya sahabat-sahabat ya bahwa memang percuma meskipun kitabnya itu kitab yang beda dengan judul Woyatul Ikhtisar Woyatul Ikhtisar Fi Ansa Bissa Dattil Adhar karya dari Walid bin Yusuf Al-Huraidi Al-Husseini dan beliau itu dari Irak tapi ketika sebutnya Balawi ya tetap itu adalah kitabnya Balawi atau datanya Balawi itu satu kemudian yang kedua untuk Al-Mishajarul Wafi dan itu kan kitab yang terhitung sebelumnya adalah kitab yang baru referensinya Tufatul Azhar Tufatul Azhar Tufatul Azhar Tufatul Azhar itu berapa? walifnya itu ada pada abad berapa? abad kesebelah sijir ya dan abad kesebelah sijir ya dan abad kesebelah sijir ya itu tentu sudah apa berjalan seratus lima puluh tahun dalam mempromosikan nasabnya Balawi ini mulai dari masanya ini menambah kerasa atau sebelumnya ya sebelumnya dikit lah jadi karena promosi nasabnya itu sudah berjalan seratus tahun lebih ya maka wajar jika Al-Mishajar Kamu itu sudah mengenal akan leluhur dari siapa namanya? leluhur dari Balawi makanya sama aja sama itu saja data sejarah nasional migrasi Yemen masih banyak datanya hmm betul hmm hehehe barangkali itu saja ya dan insya Allah kita akan bahas Kamu Ben siapa? barangkali itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan pencerahan bagi kita semua dan tentu yang dikatakan sebagai kitab baru kemudian blablabla dari Irak bahkan kitabnya itu dikatakan 7 hari 7 malam tidak akan ketemu bahkan saya cuma 5 menit saja langsung ketemu kitabnya ya Alhamdulillah hehehehe aduh aduh ampun jadi cukup 5 menit saya dapat kitabnya ya cukup 5 menit saya dapat kitabnya nggak perlu 7 hari 7 malam hmm di buyu piti katanya bus siapa namanya itu? Bismillah itu ya dan terakhir saya ucapkan terima kasih bagi seluruh sahabat-sahabat yang telah menghadiri kajian pada malam hari ini dan mohon maaf bagi para sahabat-sahabat yang komenternya tidak sempat terbaca oleh saya kemudian apa namanya tidak lupa kita berdoa untuk semuanya baik orang yang kita telimi orang yang telimi kita atau para mukibin atau non mukibin ya mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan derajat kita di sisinya suhu tinggi-tingginya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih